Intro Shalom Bapak Ibu sekalian Kita berjumpa lagi di GKK Menyapa Mari kita berdoa Berkatilah Tuhan Firman Tuhan yang kami mau baca renungkan Kami rindu dilawat olehmu ya Bapak Terima kasih, terima kasih Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Ya Firman Tuhan Dari Amsal Fasal 3 Amsal 3 ayat 19-26 Saya bacakan Amsal 3 ayat 19-26 Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi Dengan pengertian ditetapkannya langit Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran Dan awan menitikan embun Hai anakku Janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu Pelihara lah itu Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu Dan perhiasan bagi lehermu Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman Dan kakimu tidak akan terantuk Jikalau engkau berbaring Engkau tidak akan terkejut Tetapi engkau akan berbaring Dan tidur nyenyak Janganlah takut kepada kekejutan Kekejutan itu bencana Yang tiba-tiba Atau kepada kebinasaan orang fasik Bila itu datang Ayat 26 Karena Tuhan lah yang akan menjadi sandaranmu Dan akan menghindarkan kakimu dari jerat Nah saya baca dari terjemahan baru ya Tapi nanti waktu saya menjelaskan Saya akan campur dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Yang kita mau renungkan satu hal saja pada ayat 26 Tuhan lah Tuhan yaitu T-U-H-A-N huruf besar Yaitu Yahweh Akulah aku Yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah yang menjelma menjadi manusia Tuhan lah Yang akan menjadi sandaranmu Yang menjadi andalanmu Andalan Bapak Ibu Sudara dan saya Dan semua orang percaya Dan akan menghindarkan kakimu dari jerat Itu yang kita mau renungkan Kita mau doakan Biar Tuhan menjadi andalan di dalam hidup kita Nah tetapi di dalam ayat 19 dikatakan Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi Iya Di dalam kejadian satu Langit dan bumi Dan segala isinya Diciptakan Tuhan hanya melalui firmannya Nah jadi mengajar firman Tuhan Pengertian Tuhan berfirman Yaitu ada hikmat di dalamnya Ada kebijaksanaan Ada pengertian Dengan hikmat Tuhan telah Menciptakan bumi ini Nah kemudian Bagaimana untuk Tuhan bisa menjadi andalan kita Ayat 21 dikatakan Berpeganglah pada hikmat Dan pertimbangan Pelihara itu Jangan lepaskan Dikatakan juga hidupmu akan terpelihara Indah dan menyenangkan Itu dalam Indonesia bahasa sehari-hari ya Pada ayat yang ke-22 Kemudian kita Bisa berjalan dengan aman Tidak akan tersandung Maksudnya bukan pakai lampu 100 watt Supaya gak kesandung Jangan ada kulit pisang Bukan Di dalam hidup ini Ada banyak godaan-godaan Kita tidak jatuh Di dalam moral kah Etika dan sebagainya Kita bisa tidur nyenyak Dan firman Tuhan juga mengajarkan Kita jangan takut Kepada bencana Bagaimana caranya Kita berpegang pada hikmat Taat takut Akan Tuhan senantiasa Sehingga apa yang Ayat 26 katakan Tuhanlah akan menjadi sandaranmu Akan menjadi andalanmu Itu bukan cuma di mulut saja Tapi termasuk saya juga Dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain Harus berjuang mempertahankan hikmat itu Harus berjuang Tetap hidup di dalam hikmat Kebijaksanaan daripada Tuhan Dan Bapak Ibu Berita gembiranya Tuhan sudah memberikan itu semua kepada kita Tinggal kita Maukah memakainya Tuhan tetap menjadi andalan hidup kita Amen Kita berdoa Terima kasih untuk firmanmu ya Tuhan Memang indah sekali Hidup mengandalkan Tuhan Tetapi dalam prakteknya Kami banyak jatuh bangun Sebab itu tolong kami Jemaatmu ya Tuhan Di dalam keterpurukan yang Parah sekalipun Engkau mengulurkan tanganmu Dan kau menolong kami Tuhan lihatlah jemaatmu Yang sakit Yang kesulitan ekonomi Yang rumah tangganya kurang harmonis Tuhan berkati Terima kasih Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih